selamat menikmati selamat siang dari stasiun Manggarai ini rucut banget mau ketinggalan kereta ke muteran tujuan Kampung Bandan sama ke muteran tujuan Bekasi sama-sama baru berangkat di jalur 2 dan 3 stasiun Manggarai nah ini penumpang-penumpang transit semua nih ketika KRL nya tadi itu mau naik ke muteran tujuan Manggarai ya jadi seperti biasa kalau ke muteran tujuan Manggarai dari arah Depok ataupun Bogor masuk ke Manggarai itu lambat banget ketahan mulu ketahan mulu kita bakal lihat suara ya ya kita bakal lihat ke muteran tujuan Susana ke muteran Manggarai dan tapi kita lihat dulu nih Susana jalur 2 dan 3 bakal ada sama-sama kereta api melintas langsung semoga setelah kereta api melintas langsung ini langsung cepat lagi ya ada komuter lain tujuan tujuan kampung Bandan Dureangke nah itu tujuan nah segera melintas langsung kereta api jarak jauh tujuan Bekasi ya eh Bekasi kan kereta api jarak jauh tujuan Gambir dan ada juga kereta api jarak jauh yang dari Gambir jadi kalau kita berdiri di jalur 2 dan 3 harus hati-hati ya bisa jadi tiba-tiba ada kereta api jarak jauh ini dia iya iya ramai banget Argo Parayangan dari Bandung tujuan Gambir tunggu kan Argo Parayangan tapi ada yang sleepernya ya eh sleeper apa namanya patinum aku jadi lupa namanya pokoknya ada yang kelas kelas sleepernya oh laksari laksari aku jadi sleeper kelas laksari Argo Parayangan dari Bandung tujuan Gambir ini penumpang-penumpang transitan dari komuteran tujuan Manggarai atau tujuan Jakarta kota di jalur atas sudah mulai rame nih di jalur 2 dan 3 nya tuh yang transit yang transit banyak ya rame ya dan persiapan melintas langsung juga ke kereta api jarak jauh dari Gambir padahal di video sebelumnya baru ada kereta api jarak jauh dari Gambir dan langsung ada lagi ya yang berakat Gambir hmm bener-bener Gambir lagi padat-padatnya tapi ini kan udah jelang seminggu setelah lebaran ya kira-kira penumpangnya masih rame gak ya penumpang kereta api jarak jauhnya oke yuk kita lihat segera melintas jalur 3 kereta api jarak jauh sambil kita nungguin kemutuan tujuan angke kampung Bandan di jalur 2 ini aduh lambat banget nih kayaknya tapi semoga cepet deh semoga cepet nah ini dia lokomotifnya lokomotif KAI ya bukan lokomotif spesial itu Fitri Argo Merbabu wih Argo Merbabu baru melintas tujuan Semarang Tawang Bang Jateng dengan ekonomi eksekutif generasi lama dan satu kereta imperial wih mantap sekali ya setelah kereta api melintas langsung kereta api jarak jauh apakah ada komuter lain yang bakal segera masuk? di jalur 8 nya tersedia komuter lain bandara tujuan bandara Soekarno-Hatta sambil nonton maul strip jangan lupa juga buat follow media sosial maul at maulana underscore re subscribe juga youtube maulana mahendra dan jalur 2 jalur 3 nya jadi rame kan jalur 2 yang mau ke kampung Bandan jalur 3 yang mau ke Bekasi Cikarang ayo dong ayo dong mana nih ternyata yang bakal masuk duluan adalah eh masuk duluan yang bakal berangkat duluan adalah si kereta bandara dan tadi di jam segini di jam 2 setengah 3 siang bakal ada kereta tuh kereta bandara berangkat dan ternyata di jam setengah 3 siang ini bakal ada kereta komuter lain dari arah dipo yang bakal berangkat dari Manggarai sampai ke Tenah Abang dan langsung ke Rangkas Pitung wow ternyata jam setengah 3 siang ya iya edah bawa lewat bersik udah bikin kita nunggu kereta lama aduh nah kemutaran tujuan BNI City Duri Duri Rawa Buaya Batu Ceper sampai Bandara Soekarno Hatta berangkat dari jalur 8 nah sekarang kita lihat nih komuter lain dari dipo ya wow dan jalur satunya udah rame banget jadinya ya jalur satunya tuh ini gimana kita mau lewat ya ya dah kita lihat dulu ya permisi maaf ya permisi permisi maaf permisi permisi pak maaf gua jangan di jalan pak permisi ribet sekali mana yang disininya ditutup lagi itu kan sebelah itu ditutup tapi jalannya disana gak bisa jangan di jalan jangan di tengah jalan buat teman-teman semua ayo ayo ini habis lebaran loh habis lebaran malam ya banget nah ini dia bakal masuk nih komuteran tujuan Tanabang sampai Rangkas Bitung wow dari Manggarai tapi ini rame banget ya yang lebaran disini tuh bener-bener rame sekali dan dia masuk ke jalur satu ya bukan jalur dua berarti belum tentu bakal langsung berangkat sih sebenarnya tapi gak tau deh yang bakal berangkat duluan yang mana nah ini dia nih komuteran tujuan Rangkas Bitung dari Manggarai oke ini tujuan Sudirman Tanah Abang sampai Rangkas Bitung jadi komuterannya baru keluar Dipo makanya kosongan dan ini di jam setengah tiga ya yang mau ke Rangkas Bitung dari arah Manggarai bisa langsung nih naik karel ini gak perlu transit di Tanah Abang maksudnya gak perlu naik turun kereta ya jadi buat teman-teman yang mau ke Sudirman Sudirman baru karet Tanah Abang masih bisa naik ini tapi kalau mau ke Duduri Angke Kampung Madan gak bisa yuk kita naik yuk wow langsung berniik yuk Tanah Abang Tanah Abang yuk mari kita naik Tanah Abang tapi buat teman-teman yang mau ke Duri Angke Kampung Madan gak bisa naik yang ini ya sebentar ya nah tapi kayaknya mau duluan tetap di jalur dua tuh katanya tuh kemungkinan jalur dua duluan ya gak tau juga sih kita lihat saja follow juga Instagram at maunya underscore media dan at maunya underscore project nah selamat siang dari Saksin Manggarai wow jalur tiganya bakal ada kereta api jarak jauh lagi tuh tuh jalur tiganya udah ramai banget malah lebih sering kereta api jarak jauhnya dibandingkan kereta komuter lainnya atau jalur tiga udah dua berturut-turut kereta api jarak jauh ya beginilah kalau pas musim lebaran penumpangnya rame juga nih yang liburan tapi kereta api jarak jauhnya juga rame kan karena musim lebaran jadi banyak tambahan kereta-kereta tambahan tapi enak sih emang jadinya ya kalau mau mudik naik kereta api itu emang pilihan tepat sih catwalknya jelas terus juga anti macet dan pastinya diprioritaskan kalau naik kereta api tuh tertiga kereta api lagi melintas langsung dan yang pasti yang jadinya satu belum bisa berangkat sebelum kereta api melintas langsung terlebih dahulu yuk segera yuk ini pinju rangkas pitong mantap sekali nah ini dia nih jalur tiganya kereta api melintas langsung lagi dan lagi wah wah lah sama kayak argomer bambu tadi oh ini semperan ditambahan kalian lihat ya kereta lamanya kereta api semperani tambahan dari gambir tujuan Surabaya pasar turi dengan menggunakan satu kereta prioriti sembilan kereta eksekutif generasi lama dan satu kereta makan serta satu kereta pembangkit bersama lokomotif CC 206 ya seperti inilah Sasana Manggarai di masa libur lebaran udah hari Senin sih tapi ya masih banyak penumpang-penumpang liburannya tuh masih menunggu-nunggu kereta dan ya selamat menunggu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maustrip kali ini kalau suka silahkan di like jangan lupa juga to comment share dan subscribe ketemu lagi sama Maul di Maustrip selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati